Sosok Clara Sinta, TikToker, yang mobilnya ditarik paksa Debt Collector Sosok Clara Sinta, TikToker, yang mobilnya ditarik paksa Debt Collector, Clara Sinta mendokumentasikan apa yang dialaminya lalu mengunggahnya di akun pribadi TikToknya. Diketahui mobil kesayangan Clara Sinta disita paksa oleh Debt Collector karena dijadikan jaminan utang diduga oleh mata suaminya. Clara Sinta tak terima latara mobil tersebut merupakan mobil yang diberikannya untuk hadiah sang putra Kino. Clara Sinta sampai menangis ketika mobil yang kerap dipakai untuk antar jemput Kino sekolah ditarik paksa. Clara Sinta akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Lantas siapakah Sosok Clara Sinta? Wanita pemilik nama lengkap Elizabeth Clara Sinta Aritona ini merupakan keturunan Batak yang lahir pada tahun 1996. Clara Sinta menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dengan meraih Clara sejana hukum. Clara Sinta merites karir di dunia bisnis. Usaha pertama yang dikelola adalah ekspor ikan, bahkan sudah merambah ke pasar di luar negeri, yakni Filipina hingga Amerika. Di salah satu podcast, Clara Sinta pernah mengaku memiliki penghasilan minimal 70 juta rupiah hingga 200 juta rupiah sehari. Sukses di bisnis ekspor ikan tak membuat Clara diam begitu saja. Ia juga menjajal bisnis lain di bidang perawatan tubuh yang menjadi supplier obat pelangsing. Clara Sinta membuat akun Instagram untuk menjual obat pelangsing tersebut yang diberi nama N-Clara World. Selain disibukkan sebagai seorang pebisnis, Clara Sinta juga aktif membuat konten menarik di akun media sosial miliknya. Dulu, Clara Sinta pun pernah trending Twitter karena isu negatif. Ia pun sempat meminta pertanggung jawaban kepada penyebar berita hoax tersebut. Tak hanya di TikTok, Clara Sinta juga merupakan selebgram dengan pengikut 300 ribuan. Bukan sosok yang dimanja orang tua? Dalam sebuah podcast, Clara Sinta juga pernah bercerita bukanlah sosok yang dimanjakan orang tuanya. Meski orang tuanya merupakan pengusaha sukses, Clara Sinta dididik untuk tidak manja dengan hanya mengandalkan orang tua. Clara Sinta dididik untuk berusaha mencapai keinginan dengan jerih payahnya sendiri. Bahkan untuk soal belajar kebutuhannya, Clara Sinta mengenal orang tuanya sangat pelit. Kronologi mobil Clara Sinta ditarik paksa Clara Sinta menceritakan kronologi pengambilan paksa mobil miliknya oleh kawanan dep kolektor. Clara mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di parkiran apartemen yang dihuninya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kejadian bermula ketika sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan dep kolektor saat tiba di parkiran apartemen. Saat itu, kawanan dep kolektor langsung merampas kunci mobil dari sopir Clara dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Mengetahui kejadian itu, Clara pun langsung menuju lokasi parkir dan menajakkan maksud dari tindakan para dep kolektor. Setelah diperiksa, ternyata BPKB mobil miliknya digadaikan oleh mata suaminya sebesar 200 juta rupiah sejak 2021 dan pembayarannya menunggak. Mengetahui hal itu, Clara mengajak pihak dep kolektor untuk menegosiasi agar tidak langsung menarik mobilnya dan menunggu kedatangan keluarganya ke apartemen. Akan tetapi, pihak dep kolektor menolak dan ingin segera mengambil mobilnya sehingga terjadi keributan. Adanya keributan tersebut membuat seorang anggota polisi yang berada di lokasi mencoba memediasi kedua belah pihak. Polisi itu meminta pihak dep kolektor untuk membahas permasalahan itu lebih lanjut di polsek terdekat. Namun, pihak dep kolektor menolak permintaan tersebut dan malah membentak-bentak sang polisi. Sejumlah berkas yang dipegang oleh polisi tersebut kemudian dirampas. Setelah kejadian itu, pihak dep kolektor langsung bergegas pergi meninggalkan apartemen, sembari membawa mobil milik Clara yang disebut menunggak pembayarannya. Kini Clara mengaku bahwa utang BPKB mobil yang digadaikan oleh mata suaminya telah ia lunasi, sehingga mobil yang ditarik dep kolektor sudah dikembalikan kepadanya. Meski begitu, Clara melaporkan dep kolektor yang merampas paksa mobilnya dan memetak polisi ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Clara menjerat pihak terlapor dengan pasal 365, 368, dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Dia juga melampirkan sejumlah alat bukti yang salah satunya adalah video perampasan kendaraannya oleh para dep kolektor.